Apakah kamu pernah mengalami ini? Lagi hujan, gak ada payung, gak ada ojek, gak ada tumpangan, tapi buru-buru pengen sampai tujuan. Terus kamu lari. Katanya, bikin badan gak terlalu basah. Dua penelitian berbeda dari matematikawan David Bell dan fisikawan Franco Bochisi bilang, secara teoritis, arah angin atau bentuk tubuh akan menentukan mana yang lebih baik. Jalan atau lari saat hujan. Kata Bell, kalau hujan jatuh secara vertikal atau disertai angin dari arah depan, sebaiknya kita lari saja. Sedangkan Bochisi bilang, secara umum sebaiknya kita lari secepat yang kita bisa. Tapi, kalau tubuh kita benar-benar kurus, cukup berjalan dengan kecepatan optimal. Selain dua penelitian itu, ada juga eksperimen yang mencoba membandingkan beda jumlah air di pakaian yang digunakan orang jalan dan lari saat hujan. Hasilnya, orang yang lari sekitar 40% lebih kurang basah dibanding orang yang jalan. Jadi, betul lari saat hujan bikin badan gak sebasah kalau jalan kaki. Tapi ingat, badan kamu bakal tetap basah dan ngos-ngosan. Lebih baik, ikuti kata pepatah sedia payung sebelum hujan. Terima kasih telah menonton!